teman-teman perkenan saya bikin satu playlist untuk latihan drone, drone app dari awal step by step gitu ya ini saya pake remote radio master tx12 tapi untuk kondisi sekarang hampir semua remote bisa jadi teman-teman misalnya pake jumper, pake apa ini price kayak tarnish light ini semua bisa gitu ini semua bisa, hampir semua bisa kalau nggak bisa kemungkinan ada masalah di koneksi kabel kadang kabel kadang di aplikasinya itu sendiri gitu dan ini saya coba pake FVV pre-rider yang versi pertama yang paling umum dan ada versi gratisnya jadi semua teman-teman bisa download gratis kalau saya ini pake yang berbayar tapi yang gratis pun ada gitu ya nah ini kita coba colokin ya nah ini kita pilih ini ya pilih USB joystick kan ada storage serial kita pilih USB joystick klik udah dia udah nyambung sama komputer kemudian ini kita lihat ya inputnya USB controller kemudian calibrate controller nah ini kita kalibrasi dulu kita kalibrasi dulu kita dia kita gerak-gerakin kita center all stick center all stick center oke kemudian ini yang ini ke kiri yang ini kiri ke kiri kiri oke kemudian ke atas oke kemudian ini yang kanan yang kanan ke kirikan katanya oke terus ke atas oke dan kalau udah ini kira-kira segitu keinginan kita segitu udah oke kalau udah oke ya kita oke kan nah setelah itu gini saya mau sampaikan kita belajar drone ini ini drone ini hobi yang sulit dan ribet dan mahal jadi kalau kita nggak bijak apa belajarnya bisa boros kalau saya sih dulu sering mengandalkikan ibaratnya kayak kita pacaran baru pertama gitu ya kalau kita pacaran itu kan kita boros PDKT nya itu yang boros kenapa boros karena biasanya kita belum saling mengenal mungkin ketika PDKT sama si pulan gitu si cewek si pulan gitu datang pengen dijemput pengen diajak makan pengen diajak nonton pulang pengen dianterin pengen digandong makan ini salah makan itu salah banyak protes itu boros dan belum tentu temen-temen cocok gitu itu yang membuat PDKT itu boros kalau udah ketemu sih enggak gitu kalau udah tahu gitu kan sama kita hobi ini juga cuman perbedaannya di hobi ini adalah kalau di hobi ini yang membuat boros itu nafsu kita sendiri keinginan kita untuk cepat-cepat bisa ketidaksabaran kita membuat kita beli lagi beli lagi gak bisa ini coba itu lagi coba itu lagi dan seterusnya itu yang bikin boros gitu nah ini saya mau sampaikan step by step tahapannya supaya temen-temen bisa menjalani hobi ini dengan efisien dengan ekonomis bisa enggak terlalu mahal gitu ini kita coba untuk latihan pertama pertemuan kita pertama ini ya kita coba ini di FPP Predator di desert dan belajar yang pertama kita itu tentang hover hopper 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 itu gini hopper itu steady gitu ketika sini duduk kuat jadi bawah terus naik ngeeng steady dia diem disini enggak enggak maju enggak mundur enggak kesana enggak kesini diem aja hopper dulu temen-temen belajar hopper dulu aja saya dulu belajar hopper sampai tiga hari harian di ini di apa di simulator dan sampai sekarang hopper itu masih susah buat saya nah ini kita pilih yang ini lihat ya akromode is on saya pakai untuk FPP freestyle ataupun racing itu pakai akromode gitu kalau racing itu memang disarankan akromode kalau pakai step lama ini saya high rate tapi kalau temen-temen pakai mau low rate high rate juga nggak apa-apa high rate kalau saya udah high rate low rate aja terus kameranya ini kameranya kamera untuk kita lihat line of sight ya kita belajar line of sight itu disarankan kalau untuk kita kuat-kuat yang toys itu belajar los dulu kita muter-muter gitu kan terus angka delapan itu di line of sight nanti kalau pada saat temen-temen ngambil sertifikasi juga itu yang dites gitu kita untuk sekarang kita belajarnya FPP dan kita belajar hopper dulu jadi kameranya kita lihat ini hopper itu kayak gitu tadi ya kita naik diem disitu jadi kita lihat nih ya lihat ini trotolnya ini saya pakai mode-mode 2 jadi trotolnya di sebelah kiri yang sebelah kanan ini buat buat maju gitu kan buat maju mundur begini gitu nah itu belum kita pakai ini kita pakai dulu trotol 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 itu gas kalau motor kita angkat sedikit sabar sedikit aja gini ya lihat ya tuh segini aja dulu kita sampai ketemu titik keseimbangannya dimana gitu itu aja yang temen-temen perlu latihan latihan hoppernya dimana dia titik titik keseimbangannya dimana nah segitu misalnya udah temen-temen pertahankan segitu itu yang perlu dilatih gitu itu yang perlu dilatih mohon 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 ketahui bahwa ini adalah latihan kesabaran kalau Om Jakral mungkin latihan mancing itu latihan kesabaran sama ini pun butuh kesabaran ketelatenan gitu ya gitu kira-kira gitu hopper aja dulu nggak usah aku takatik ini apa stik yang kanan stik yang kiri aja buat ngangkat trotolnya nggak usah tunggak tengok kayak gini dulu gitu gitu nggak usah tunggu waktu itu maksudnya gini ketika ini kita kesana kesini nggak usah naik aja dulu trotolnya dulu dinaikin gitu ya Nah sekarang udah gitu oke ya kita ini lain offside nya udah kita coba ke FV nya ya kita ganti kameranya Nah kita reset ah di sini kita kita pakai teman-teman terserah sih mau pakai ini apa background yang mana juga simulasi yang mana juga nggak apa-apa yang penting hoppernya dulu nah ini yang kanan yang kanan belum kita apa-apain kita pakai yang kiri dulu ya hopper angkat sedikit sedikit banget nih tuh sampai sekit seimbang ketemu dia di atas ini kita kita rasa-rasain tadi kan kita udah lihat lain offside nya ini tuh dia udah di atas ini tuh dia udah di atas usahakan nggak naik nggak turun tetep aja segitu itu namanya hopper gitu nah itu yang teman-teman perlu latih gitu itu aja dulu untuk pertemuan kita sekarang ya jadi teman-teman belajar hopper dulu aja yang kiri aja dulu nggak usah yang kanan nggak usah yang buat maju mundur nggak usah hopper aja dulu hopper naik 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 steady disitu kalau udah ketemu steady dan nggak nggak maju nggak mundur udah itu udah cukup latihannya segitu jadi untuk pertemuan kita yang pertama untuk step by step kita latihan di simulator itu yang saya sampaikan teman-teman ya silahkan coba dilatih di apa di simulator anda simulator teman-teman ini saya nggak nggak ngotak kartik yang kanan ya apa maju mundur nggak ini yang kiri aja buat naik turun aja throttle yang saya angkat dan sesemut mungkin sepelan mungkin tenang aja gitu slow aja gitu udah ketemu hopper nanti kita coba ke langkah berikutnya gitu ya teman-teman untuk sekarang terima kasih jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan awesome